Selamat siang, selamat sore Kali ini kita mau ngobrol pasca Debat pilkada Jakarta Tadi malam tuh Tadi malam baru aja selesai Debat pertama pilkada Jakarta Luar biasa tuh, tadi malam Sangat damai Beda dengan debat pilkada 2016-2017 Itu kan rame sekali tuh Waktu itu Ahok sama Anies Terus AHY Debatnya itu kan berarti agak lebih banyak Karena dua putaran Nah tadi malam itu Termasuk yang ya berlangsung damai ya Ya karena Kalau kita lihat kenapa damai Ada banyak faktor Yang pertama ya Nomor satu dan nomor tiga Yang diusung oleh partai Itu memang keduanya Kalau di konstelasi politik nasional Di pusatnya itu memang sekarang sedang Berkomunikasi dengan baik Dengan intens Sehingga ya berpengaruh Terhadap Dua calon ini RK Suswono dan juga Pramono Rano Ya Pram Rano lah sebutannya Jadi kita lihat ya Ya jual beli serangannya itu Kalau di dunia tinju itu cuman Apa ya Cuman jeb-jeb aja itu Gak ada uppercut Gak ada Ya maksimal ranggul-ranggul aja Jadi gak terlalu Apa Gak terlalu panas ya tadi Meskipun Ya adalah jual beli serangan Tapi ya tipis-tipis aja Misalkan saat Pram ya Mengkritisi terkait rencana RK Suswono Untuk memberikan Dana 200 juta per RW per tahun Atau 1 miliar per 5 tahun Itu dikritisi Karena ada aturan yang Dana itu maksimal Hanya 5% Gitu Kalau dari APBD Ya kalau kita lihat Saat di Kompres Setelah debat selesai RK pun langsung Menjawab itu Sisa banyak kok Gak akan kurang Seperti itu Jadi ya sempat ada jual beli serangan Tetapi bukan yang Serem ya Kalau kita lihat Seperti waktu pilpres itu kan Ya jual beli serangannya itu Jadi meme ya Ada yang Mas Anis Mas Anis Itu dari Prabowo Lalu Dari Anis ke Prabowo Ada yang 11 dari 100 Ya Jadi macem-macem Nah semacam itu Oke Kalau kita lihat Tadi malam menurut saya Salah satu bintangnya Yaitu ya Pak Dharma Pangrekun Kenapa bintang? Karena Ya Lepas ya Beliau lepas sekali Meskipun kalau kita lihat ya Dharma kun Pasangan ini Sebenarnya sangat tegang Gitu Sangat tegang Di awal ya Terutama Kunwardana ya Itu kelihatan tuh Saat Ngomong itu Ya Agak Ngerdeg gitu Kalau kata orang juga Agak Ngerdeg Apa ya Kalau bahasa Indonesia Ngerdeg gitu ya Ya agak Agak tegang Gitu lah ya Ya Mungkin karena Nggak Apa Mungkin nih Stage besar pertama Tapi kalau kita Bandingkan Mas Kunwardana ini Dengan saat dia Debat di beberapa Stasiun televisi ya Satu apa dua ya Saya nonton Yang satu aja Itu memang Lebih lepas tuh Yang Yang Debat Di stasiun TV ya Bukan yang debat KPU ini Di KPU ini kelihatan Oh tegang sekali Nah Tapi sekalianlah kita Di bintangnya Pak Dharma Pangrekun Ya Ini RK usil juga ini Saya udah Udah bayangin RK ini kayaknya akan Entah ya RK Atau PRAM ya Mungkin Akan menanyakan ya Terkait COVID Dan bener ditanyain Sama Ridwan Kamil Saya udah ketawa-tawa Saya waktu menonton Wah ini pasti jawabannya Udah bisa ditebak Dan betul Jawabannya adalah Ya selama ini memang Disampaikan oleh Pak Dharma itu Di berbagai podcast Di berbagai kesempatan Bahwa COVID ini Ada Adalah Upaya asing Untuk mengambil Alih Indonesia Nah waktu selesai Debat Langsung ditanya Wartawan Kan Ditanya Satu wartawan Tanya Tentang teori konspirasi Langsung Pak Dharma tidak terima Bilang itu Bukan Saya gak bilang itu Konspirasi Coba sebutkan Apakah saya bilang konspirasi Tetapi kita tentu Semua ya Kita nganggap Apa yang disampaikan Pak Dharma Itu adalah Ya bagian dari Teori konspirasi Yang memang Gak beliau sendiri Banyak Seperti itu Yang bilang kurang lebih Seperti itu Tapi oke Itu sebagai Bumbu-bumbu Debat tadi malam itu Kalau menurut saya Oke Bagus gitu Sehingga kita Gak Gak bosan Karena RK Dan Mas Pram Ini dua-duanya ya Slow-slow aja gitu Gak Gak terlalu Apa Ngegas-ngegas banget Gak ada jual-beli serangan Yang benar-benar Benar-benar nanti Netizen itu Ikutan rame Jadi ini pas Debat ini Gak ada rame-rame Saya cek di TikTok Di Instagram Di Facebook Gak ada tuh rame-rame Ya Rame-ramenya itu Hal yang lain-lain lah Kayak gitu Ada masih Perang Israel Palestina Yang melebar dengan Iran Dan Lebanon Dan Yemen Ya itu yang masih Banyak di media sosial Tapi debat tadi malam itu Relatif Tidak menimbulkan konflik Di media sosial Nah seperti itu Nah kita lalu lihat satu-satu Kalau RK Suswono Di awal Ya Itu di awal RK cukup bagus Menurut saya Memperkenalkan Bahwa dirinya itu Siapa Ternyata punya pengalaman Sebagai Staff khususnya Bang Yos Dan juga Voke Saat menjadi Gubernur Menurut saya itu Sudah Sudah bagus Memperkenalkan bahwa RK itu Dia bukan orang baru Di Di Jakarta Karena dia punya pengalaman Saat masa Bang Yos Dan Voke Lalu yang kedua RK juga memperkenalkan Suswono ini Sebagai Orang tua Ya karena dia ingin Memposisikan RK itu Bagian anak muda Makanya kalau kita lihat Kostumnya RK itu Beda sama Pak Sus Ya Pak Sus pake Ya semacam baju koko Pake peci Ya Seperti guru ngaji Tampilannya Sedangkan RK itu Pake apa Itu ya Jaket-jaket rompi Yang ala-ala Uniqlo ya Tapi warnanya putih Gitu Ya ngambil warna netral lah Seperti itu Jadi Pake warna putih Keduanya Dan RK tidak pake peci Dan memang RK memperkenalkan Pak Sus Juga sebagai Mantan menteri Di era PSB Lalu Apa Visi-visinya disebutkan Cuman di akhir itu Sepertinya telat ya Pak Sus mungkin Karena juga Mungkin tegang Atau bagaimana Saat mengucapkan pantun Tentang Jakarta Jayakarta Batavia Itu gak sempat selesai Saya gak tau itu Itu antara Disengaja Biar jadi Spotlight Atau memang itu Pak Susnya Memang ya Telat aja Kayak gitu Tapi ya It's okay Ya Tidak terlalu menjadi Perhatian netizen Karena bukan Apa ya Bukan kesalahan yang Bener-bener mayor Lalu bisa dibuni Segala macem Kita ke Dharma Ya Dharma pun Ini unik ya Mohon maaf ini sebelumnya Pak Dharma Jadi seolah-olah Pak Dharma Itu tidak ada Suplai informasi Yang cukup Gitu Jadi sejak awal Itu selalu Membicarakan Tentang adab Apapun masalahnya Nanti dibawa ke adab Itu oke Tetapi Seperti Tidak ada Suplai data Ke Pasangan ini Ya Kita lihat juga Di beberapa Beberapa kali Pak Dharma Itu seperti Apa Bersemangat sekali Tetapi juga Seringkali Agak lupa Patah-patah Jadi Lepas Jadi bintang Memang Cuma Penguasaan terhadap Materi Bahkan terhadap Visi misinya sendiri Itu Menurut Saya Itu agak kurang Sehingga Waktu Tanya segala macem Itu banyak Bilang tentang Adab Kalau kita bicara Pram Rano Di pembukaan Itu kelihatan Mereka berdua Sangat-sangat Percaya diri Karena Mas Pram ini Pram Rano Anu Ini sudah Ya politisi senior lah Jadi gak mungkin Itu demam panggung Ya Meskipun dalam Ya 10 tahun terakhir Beliau Jarang di depan kamera Ya Jarang di depan kamera Karena lebih Menjadi behind the gun Bahkan ya Seorang Dharma Kun aja Seorang Pak Dharma Pung Rekun Sampai bilang Bahwa dirinya Jadi wakil kepala BSSN Kalian ditempatkan oleh Pram Rano Anu Kayak gitu kan Pram Rano Anu Di Apa namanya Sekretik Kabinet Jadi Ya dia tahulah Siapa-siapa saja Yang mau diajukan Untuk jadi Pejabat-pejabat Ya Jadi itu jabatan yang Sangat-sangat strategis Ya Lalu kita lihat Rano Karno Memperlihatkan Bahwa dirinya itu Memang Betawi Ya ini penting Karena Beberapa Waktu lalu Ya RK itu kan Podcast itu Sama Didi Kobusnya Kalau nggak salah Lalu bilang Kalau Rano Karno Itu bukan Asli Betawi Ya memang Bapak beliau kan Dari Padang Kalau tidak salah Nah Mungkin ini yang membuat Rano Karno Ya dan timnya Ya udah Sebisa mungkin Itu harus kelihatan Paling Betawinya Gitu Dari patchnya Yang merah Logatnya Lalu juga Ya ngomong Cingbabe Cingbabe Ya Jadi memang dibuat Orang Akan Siklas melihat Dari Keenam orang ini Yang paling Betawi Itu ya Rano Karno Seperti itu Itu ingin ditampilkan Oleh Pasangan nomor tiga ini Kalau kita lihat Beberapa hal Tadi pertanyaan Segala macam Memang Kita lihat Rituan Kamil Ya itu sangat fokus Ke isu 200 juta per RW Fokus Ya Lalu sempat juga Ada Sekolah perempuan Lalu juga Ada Coworking space Dengan kopi yang gratis Ya kalau udah rumahku Oh iya Angkutan sungai Untuk Di 13 sungai Besar di Jakarta Untuk Mengurangi Kemacetan Itu visible apa enggak Kita lihat Kalau lihat kondisi Sungai di Jakarta Sekarang Kayaknya enggak ya Apalagi kalau Ada sungai hitam tuh Yang di Daerah Jakarta Pusat Itu Wah Luar biasa ya Jadi Soal visible apa enggak Nanti Ya Kita lihat aja Kedepan Tapi memang tadi malam itu Program-programnya Ritwan Kamil itu Kalau menurut saya Ditujukan memang Untuk menggait Masa Menggait pemilih 200 juta Per RW Siapa yang enggak mau Ya meskipun Akhirnya Dari nomor 3 Juga secara Halus ya Mas Pram itu Bilang bahwa Ini tidak sesuai Dengan undang-undang 5% Apakah itu nanti cukup Itu APBD Jakarta Jakarta ya Untuk menutup 200 juta Per RW Ya Ritwan Kamil juga Menambahkan Enggak semua RW Dapet ya Mungkin seperti RW-RW di Pondo Indah Mungkin enggak Enggak dapet Kita lihat aja Nanti ke depan Tapi itu yang Akan menjadi Senjatanya Ritwan Kamil Suswono untuk turun ke bawah Ya RW-RW Itu akan ditawarin 200 juta Per RW Ya siapa enggak mau Kayak gitu ya Siapa yang tidak mau Kalau Darmakun ya Seperti tadi saya bilang Sepertinya suplai data Suplai informasinya Kurang sehingga ya Fokus ke adab Ke adab Ke adab Lalu maksimalkan Yang sudah ada Untuk kemacetan Ya dia bilang Maksimalkan ya Manajemen Perbaiki manajemen Kalau di nomor 3 Tentang kemacetan ini Dia bilang Saya setuju tuh Tentang Trans Jabodetabek Nah Cuman ya Trans Jabodetabek ini Kita belum tahu tuh Nanti lewatnya mana Karena banyak kemacetan Ya jadi Nanti jalur Jalur Apa misalkan Jalur Trans Jakartanya itu Jalur buswaynya itu Akan diperlebar Sampai mana ya Sampai Bekasi Misalkan Atau kalau Depok itu Ya itu kan Muternya di Pasar Minggu Nanti sampai Margonda Apakah sampai sana Seperti itu Ya jadi Yang Ciledug nanti tembusnya Kemana Kayak gitu ya Yang Bekasi tembusnya Sampai apakah Ahmad Yani Seperti itu Jadi ini akan Sangat Komplikasi Tapi sekali lagi Ini kan janji-janji politik Ya soal realisasinya nanti ya Kalau yang jadi ya Ini kita akan Pantau Bersama Tetapi Trans Jabodetabek itu Oke Kalau menurut saya Ya tetapi Disini itu tidak ada yang bilang Soal kemacetan itu Tidak ada yang Membahas terkait KRL KRL ini tarifnya Mau naik ya Lalu juga Di undang-undang DKJ Itu ada Ya bahwa Usia kendaraan itu Nanti bisa dibatasi Dan itu yang melakukan adalah Pemerintah Provinsi Jakarta Setelah dengan DPRD Aturannya nanti diturunkan Seperti itu Itu tidak ada yang berani bahas tuh Karena Itu kalau dibahas Mau dibatasi Itu orang-orang Tidak bakal milih Ya kalau kita ke pasar Siapa ya Siapa di pasar Yang mobilnya itu Angkutan sayurnya itu Fortuner kan juga tidak ada Kalau ada pun sedikit gitu Pasti Mitsubishi Colt lama Tahun 80 Tahun 90-an Ya jadi Pembatasan usia kendaraan itu Tidak ada yang ngomong sama sekali Padahal ya itu Secara Logik Secara rasional Itu salah satu yang memang Akan bisa mengurangi Ya Kita lihat aja Memang ini Ini isu-isu yang sangat sensitif ya KRL Tidak ada yang membahas Padahal Masih anget itu Bahkan sekarang ke Dekop ini Saat Tapping ini Kita sedang ngumpulkan data Terkait Rencana kenaikan Tarif KRL Ya dan juga Pertalait Nah kembali lagi Ke nomor 3 tadi Selain Tadi Transjaburitabek Mereka juga bilang tentang Balai Rakyat Ya Jadi apapun masalahnya Balai Rakyat Lalu ada konsultasi 24 jam Seperti itu Jadi ini cukup Cukup apa ya Balai Rakyat itu Ada di Di Kelurahan Ya mereka menjanjikan Kelurahan itu sebagai pusat Kegiatan Seperti itu Ya tapi umumnya Tadi malam ya Kalau kita rangkum bersama Ini tidak menimbulkan Konflik Pasal Perdebat Apa Debat Pilkada Jakarta Hal yang Kurang lebih baru Ini kita rasakan Karena kemarin Pasal debat pilpres Itu selalu rame ya Kesalahan Kesalahan Atau Slip of tongue Dari Para peserta Debat itu Para kandidat itu Akan diulik oleh netizen Kalau ini sekarang sih Saya melihat Belum ada ya Ya belum ada Tetapi memang ada potongan-potongan Videonya Pak Dharma itu Yang rame di TikTok Di Instagram itu cukup Ya cukup jadi hiburan lah Buat kita Karena memang Ya apa yang beliau selama ini Yakini Sampaikan di podcast-podcast Akhirnya disampaikan juga Di Panggung sebesar Pilkada Jakarta ini Ya kita harap nanti Bulan apa ya Akhir Oktober ya Kalau tidak salah Akan ada Debat lagi Masih ada dua kali debat ya Di akhir Oktober Dan di Awal November Atau pertengahan November Ya semoga nanti Debatnya lebih seru Catatan saya sih Kalau bisa Debatnya pakai Gaya Amerika gitu ya Langsung jual Di serangan Nah itu Sepertinya Seru Tapi ya Mungkin Nanti akan banyak Menimbulkan Apa Kegaduhan Tidak apa-apa sih Yang penting Kita masyarakat Dapat Pemimpin yang Ya Diteruji Didebat Syukur-syukur Nanti kalau terpilih Beneran Berani berdebat Dengan rakyat Dan yang pasti saya ingin sih Nanti Gubernur Jakarta Yang terpilih itu Bisa Berani Langsung Diskusi dengan Masyarakat Ya Nggak hanya Nunggu masyarakat Untuk laporan ke Gubernuran Tetapi juga Langsung datang Ke lokasi-lokasi Yang bermasalah ya Ada Entah penggusuran Atau banjir Itu langsung ngomong Dengan Masyarakat Kalau perlu ke KRL Ya Kalau pas lagi Jam-jam sibuk Ya Apa sih yang menjadi Apa Keresahannya teman-teman Ya Meskipun kalau Sudah di KRL itu Tidak semuanya Adalah masyarakat Jakarta Kan itu Jabodetabek ya Jadi Tetapi ya Banyak juga masyarakat Jabodetabek itu Yang masih punya KTP Jakarta Mungkin itu saja Ya Nanti kita akan next Mungkin dengan Apa ya Monolog Pasal Debat Daerah yang lain ya Masih ada Banten Jabar Jawa Tengah Jawa Timur Yang seru juga Sumut tuh Seru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih